Kita akan mulai, kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 dan 1 untuk maju ke podium. Kembali kami ingatkan kepada para pendukung untuk tetap menjaga ketenangan dan ketertiban, untuk tidak mengeluarkan komentar apapun, kita berikan kesempatan kepada calon bupati dan wakil bupati untuk berkonsentrasi. Terima kasih. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya, 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Pertanyaan saya, sangat gampang. Kita harus tegakkan hukum di tanah Kabupaten Tanggrang. Saudara paslon nomor 1, menurut Anda pembangunan rumah sakit di Kabupaten Tanggrang yang rame-rame kita lihat, ada dana 32 miliar kembali. Lalu ada SP3-nya di situ. Saya mau tanya, bisakah dengan pengembalian uang lalu kasusnya dinyatakan ditutup? Sebab kalau hal ini bisa terjadi, masyarakat-masyarakat dan yang lainnya akan melakukan hal seperti itu. Jadi kita tuntutkan bagaimana keadilan di Kabupaten Tanggrang. Saya sangat kecewa dengan hal ini. Jadi saya minta jawaban Anda, tolong tegas dan jelas. Setuju nggak yang nama SP3 terhadap masalah rumah sakit ini? Kalau tidak setuju, tuntut di pengadilan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih. Ijin menjawab. Sekarang eranya era keterbukaan. Informasi publik bisa diakses dimanapun. Namun dalam kasus ini kami sulit untuk mendapatkan informasi yang jelas. Adanya pengembalian dana 32,8 M ke kas daerah ini menunjukkan adanya indikasi penyimpangan di dalam pengelolaan tata keuangan pemerintah daerah. Sebenarnya yang bisa menjawab ini secara transparan adalah sekda pada saat itu Pak Maisa Rasid. Karena beliau sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah. Namun kami tegaskan di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwa uang yang dikembalikan tidak menggugurkan tindak pidananya. Jadi kalau kami yang diberikan amanah untuk menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan kami yakinkan kami akan menjalankan pemerintahan yang transparan. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau dimanfaatkan Pak? Cukup. Cukup? Baik. Kami persilakan kepada Paslo nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari Paslo nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Silahkan. Terima kasih jawabannya, terima kasih jawabannya tegas dan jelas. Namun di sini saya minta dalam penegakan hukum jangan panang bulu. Sebab biar bagaimanapun apabila kami terpilih sebagai bupati-bupati Tangerang, 1 rupiah pun kami akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Nah, ini yang kita sangat khawatirkan. Jadi jangan sampai pengembangan rumah sakit yang untuk masyarakat di Kabupaten Tangerang ini dipermainkan. Sampai-sampai dana 32M katanya. Sudah hilang, sudah pergi ke rekening orang, kembali lagi. Loh, kalau begitu bisa aja saja. Besok saya korupsi. Ketahuan saya diam-diam. Tidak ketahuan, saya aman. Jadi saya minta kepada Kejaksaan Agung. Ya, tunjukkan nyali Anda. Audit semua persegiwa di Kabupaten Tangerang. Sebab Kabupaten Tangerang perlu audit yang terbarat. Jadi saya minta Kejaksaan Agung ya. Pak Prabowo yang terharap, saya penggemar Anda. Waktu Anda sudah habis, cukup. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Harap tenang. Harap tenang, Pak Ibu. Kita akan lanjutkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.